Peristiwa ini menjadi salah satu kisah wisuda paling mengharukan di dunia. Seorang wisudawan yang tengah bangkit dari kelumpuhan berusaha berjalan di atas panggung untuk meraih gelar. Dia adalah Chris Norton, pemuda 23 tahun itu mengalami patah tulang belakang saat pertandingan sepak bola 16 Oktober 2010. Insiden itu membuatnya tak bisa bergerak. Dokter bahkan telah menjatuhkan vonis lumpuh kepada Norton. Pada saat proses wisuda dia tunjukkan besarnya keinginan dan keyakinan untuk sembuh telah mengubah keterpurukan itu menjadi optimisme hidup. Dengan dipapah sang tunangan yaitu Emily, Norton bangkit dari kursi roda di atas panggung itu. Kakinya menapak, meski sangat lemah. Emily yang setia menopang tubuhnya dari depan. Berusaha mengarahkan langkah Norton kepada para dosen yang sudah berdiri menunggu. Saat itulah air mata meleleh dari mata ratusan orang yang menyaksikan peristiwa ini. Suguh inilah bukti cinta seorang wanita. Ini jadi romantis deh. Peristiwa ini menjadi salah satu kisah wisuda paling mengharukan di dunia. Seorang wisudawan yang tengah bangkit dari kelumpuhan berusaha berjalan di atas panggung untuk meraih gelar. Dia adalah Chris Norton. Pemuda 23 tahun itu mengalami patah tulang belakang saat pertandingan sepak bola 16 Oktober 2010. Insiden itu membuatnya tak bisa bergerak. Dokter bahkan telah menjatuhkan vonis lumpuh kepada Norton. Pada saat proses wisuda dia tunjukkan besarnya keinginan dan keyakinan untuk sembuh telah mengubah keterpurukan itu menjadi optimisme hidup. Dengan dipapah pang tunangan yaitu Emily, Norton bangkit dari kursi roda. Di atas panggung itu, kakinya menapak. Meski sangat lemah, Emily yang setia menopang tubuhnya dari depan, berusaha mengarahkan langkah Norton kepada para dosen yang sudah berdiri menunggu. Saat itulah air mata meleleh dari mata ratusan orang yang menyaksikan peristiwa ini. Sungguh inilah bukti cinta seorang wanita ini jadi romantis deh. Dari mata ratusan orang yang menyaksikan peristiwa ini. Sungguh inilah bukti cinta seorang wanita ini jadi romantis deh. Terima kasih telah menonton!